Pemirsa tim cyber patrol Polresta Barelang menangkap pelaku LGBT di sebuah hotel di Batam, Kepulauan Riau. Selain menangkap pelaku, tim cyber juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan. Kepulresta Barelang, Kombes Pol Henki, mengatakan pengukapan ini berawal dari sebuah akun Twitter at bijat pria Batam dengan promosi pemijatan khusus kaum pria yang dilengkapi dengan postingan gambar-gambar vulgar. Polisi kemudian bergerak dan mendapati seorang dengan inisial Devi dengan seorang pria yang sedang berada di dalam kamar sebuah hotel di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku sudah setahun belakangan ini menjalani aktivitas seks menyimpang tersebut, juga sekaligus menjajahkan diri kepada sesama kaum LGBT baik dari lokal maupun dari Singapura. Pelaku mengaku melakukan hubungan sejenis ini karena kesulitan ekonomi dan tidak ada pekerjaan tetap. Pelaku memasang tarif antara 800 ribu rupiah hingga 1.500.000 rupiah untuk sekali kencan. Nah, didapat salah satu akun Twitter dengan judulnya adalah ad pijat pria Batam. Dari sana kita bisa mengamankan tersangka yaitu di salah satu hotel tersangka yang bisa kita amankan atas inisial di app. Dari kejadian tersebut, penyidik kita, Sar Es Krim, Polres Taberang bisa mengamankan para bukti. Karena yang bersangkutan memasang tarif antara 1.500.000 dan sesuai dengan perundingan. Selain melayani lokal di sini, para pemesannya adalah melayani juga dari luar. Tersangka ini melayani juga dari luar, terutama para turis yang datang ke sini. Pelaku Devi dikenakan dengan Pasal 30 Junto Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan dikenakan ancaman penjara minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun kurungan penjara. Tim Liputan TV Keperi dari Batam mengabarkan.